Selamat sore Bapak Dosen dan teman-teman semua. Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Pembajakan Media di Ekonomi Budaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya Elisabeth Dambo di 16.3.40.333. Buku yang berjudul Pembajakan Media di Ekonomi Budaya mengambil pendekatan markis untuk mempelajari pembajakan media di produksi, industri, dan konsumsi teks media yang melanggar hukum kekayaan intelektual untuk memeriksa tempatnya sebagai endemic victor ekonomi budaya sejak munculnya internet. Penulis mengeksploitasi pembajakan media bukan dari segi moral atau hukumnya kegagalan atau sebagai produk sampingan yang tak terhindarkan dari ekonomi digital tetapi sebagai gejala reinstruksisasi kerja budaya yang jauh lebih besar di era internet. tenaga kerja yang digital, kewirausahaan, informal, dan bahkan ilegal dan semakin dipolitasi. Membuat sketsa kontur baru ini ekonomi politik stabil terlibat dengan kategori media digital keduanya kritis dan perayaan. Mular mengungkapkan pembajakan sebagai sosial terendam sejarah signifikat ini untuk studi pembajakan dan budaya digital akan menjadi bacaan penting bagi para sarjana dan mahasiswa studi media kritis, studi budaya, teori politik, atau humanori digital dan khususnya mereka yang menyeliti pembajakan media, tenaga kerja digital, ekonomi, digital, dan teori markis. Proses kolektif dengan kontribusi yang terlalu banyak untuk nama saya ingin memilih beberapa individu tanpa siapa. Bekerjaan ini tidak akan mungkin terjadi. Pertama-tama, istri saya dan bagian Catherine, Casey yang menemaniku melalui masa-masa yang panjang dan sulit proses penyelesaian pekerjaan ini. Saya juga berterima kasih atas dukungan orang tua saya, Scott dan Sharon, dan saudara laki-laki saya, Ken. Seperti buku ini dimulai sebagai proyek disertai saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Paul Smith untuk mendorong saya pada pertanyaan-pertanyaan besar dan kecil, juga sebagai anggota komite saya yang lain, Carmiller dan J.P. Singh atas kemurahan hati, waktu, dan tenaga mereka. Saya yang memperpanjang itu, terima kasih kepada fakultas dan afiliasi lain di Universitas Georgi. Masyon program studi budaya memberikan usaha berkelanjutan intelektual yang ketat dan keingin tahuan pada tingkat tingkat yang sangat tinggi kecanggihan terutama Roger Lacherk, Danny Alvin, Aison Laborette, dan Matt Carwes. Teori renstrulialisasi kapitalis terlambat biasanya terbelah oleh konflik distabilkan menurut beberapa paradigma sebuah paradigma industri yang mencakup pembagian kerja sebuah akunren simulasi yang mencakup pola produksi dan konsumsi dan mode akumulasi. Meskipun secara nominal stabil, bentuk-bentuk ini dapat berhasil kumbing kontradiksi kapitalisme yang akhirnya menyebabkan renstrulialisasi dari paradigma tersebut. Selama krisis Fordisme, kira-kira cari pada tahun 1960 hingga awal 1970, sejumlah politik, hukum, dan perubahan ekonomi diadakan meresmikan era pasca Ford Gizme akumulasi kapitalis. Sebelum saya melanjutkan ke deskripsi yang lebih lengkap, saya ingin membunyikan catatan hati-hati. Hubungan antara pasca Ford Gizme dan neoliberalisme di pertama di teori Merkis, ini berarti bahwa neoliberalisme dalam berbagai hal hanyalah cara untuk membingungkan realitas. Pasca Ford Gizme hubungan ekonomi yang memiliki kekuatan perjelas yang lebih besar. Namun, pembagian basis dan suprastruktur dalam teori Merkis adalah salah satu sebagai catatan Althusser, dialektial ekonomi tidak pernah aktif dalam keadaan murni. Dalam sejarah contoh-contoh ini, suprastrukturi, dan lain-lain. Tidak pernah terlihat dan datang sebagai fenomena murninya untuk tersebar di hadapan yang mulia. Ekonomi saat ini melangkah di sepanjang jalan kerajaan, dialektikal, dari saat pertama hingga terakhir, saat sepi dari contoh terakhir, tidak pernah datang. Sementara, era Ford Gizme biasanya berasal dari tahun 1930 hingga 1970. Ford Gizme mengambil namanya dari tokoh sebelumnya, Harry Ford, yang merupa tenaga kerja industri melalui penciptaan pabrik besar-besaran pekerjaan, jalur perakitan, dan kotak-kotak pabrik yang dipantau secara ketat. Antonio Grassi menciptakan istilah untuk menggambarkan bagaimana kekuasaan Ford menciptakan jenis manusia baru yang cocok dengan jenis pekerjaan baru dan proses. Pada tingkat produksi, tenaga kerja, tubuh dikontrol secara ketat melalui manajemen ilmiah dan mekanisme anisasi. Waktu diatur di sekitar shift harian reguler dan perusahaan pembagian kerja berasakan gender dengan perempuan sebagai ibu rumah tangga adalah aturannya alih-alih sepenuhnya menegang serikat pekerja modal berkolaborasi dengan mereka untuk menstabilkan produksi. Sebagai imbalan untuk melepaskan kendali atas proses produksi, pekerja akan menerima kenaikan upah untuk perusahaan meningkat produktivitas dan keuntungan. Marx mengidentifikasi pengaruh penangkal terhadap kecenarungan ini metode yang digunakan kapitalisme dalam upaya untuk mengembalikan keuntungan kecepatan teknologi dapat menginfensikan eksplotasi dengan meningkatkan produktivitas. Cukup meskipun ini juga memiliki kecenarungan untuk membuat mesin lebih cepat arus. Mesin bisa menjadi lebih murah, komoditas itu sendiri bisa menjadi lebih murah, mengurangi waktu kerja yang diperlukan untuk memproduksi tenaga kerja. Peningkatan pasokan tenaga kerja yang dapat menekan upah, jalan masuk, komodifikasi dapat dieksplorasi, produksi baru adalah terbuka terutama untuk produksi barang mewah dan akhirnya komunitas dapat diekspor ke zona kurang produktif sehingga mewujudkan sebuah keuntungan dipahami melalui rubrik autonomis, komposisi, dan dekomposisi, pengaruh penangkal, maks pada tingkat penurunan keuntungan, bekerja untuk mengurangi basis yang negara-negara kapital serangan terjadi di berbagai bidang, tempat kerja, negara, rumah, dan ideologi, semuanya direkonstrualisasi dalam menghadapi sejarah miliantan. Modal berusaha untuk mengurangkan tenaga kerja dengan memecah forgisme, keynesialisme, ia mengubah produksi masal dan pekerja masal yang sulit diatur dalam rantai produktif yang lebih tersebar sambil menarik pada campuran elektrik teknik organisasi. Sebagai produksi tersebar dan mengelobal, manajemen pekerja kurang bergantung pada mantan secara eksklusif pada strategi berbasis produksi masal seperti usia, sebaliknya itu bergantung pada bentuk dominasi dan kontrol lainnya melalui pembagian jenis kelamin, kekerabatan, dan etnis. Transformasi produksi ini menjadi unit-unit yang tersebar, terorganisir menurut ikatan kekeluargaan, komunitas, dan etnis merupakan bagian dari fenomena sosiologis umum, kebangkitan ekonomi informal. Sebagai kastel dan proses mendefinisikannya, ekonomi informal adalah bentuk khusus hubungan produksi yang tidak diatur oleh institusi masyarakat. Dalam lingkungan hukum dan sosial di mana kesamaan kegiatan diatur, kurangnya regulasi dapat bermanifestasi sendiri dalam status tenaga kerja. Kekayaan intelektual telah ada dalam ekonomi kapitalis dari diatur tetapi mengambil pesan baru yang diperluas dalam konteks pasca forgisme dan neoliberalisme sebagai sumber keuntungan potensial dalam konteks tingkat keuntungan yang goya. Seperti ditunjukkan oleh banyak komentator, intelektual properti berfungsi untuk mengkomorialisasi pengetahuan, menyalaraskan Pro lebih lanjut dengan hak proregtif neoliberalis berbasis pasar. John Pro menunjukkan bahwa informasi daripada dapat diakses melalui lembaga publik seperti perpustakaan semakin dikelola dalam sistem kepemilikan pribadi di mana akses diatur oleh pembayar sewa. Pendamuan-pendamuan ilmiah seperti obat-obatan, medis teknologi dan bahkan materi genetik telah diberikan melalui patent menjadi milik pribadi yang pro semput konsumsi individu materi hidup yang mensubrealisasikan pada bentuk barang dagang. Dalam menjelaskan bagaimana kekayaan intelektual khususnya hak cipta menjadi datang titik nyala antagonisme dalam budaya digital sulit untuk tidak mencapai penjelasan determinis teknologi. Komputer adalah semacam mesin fotokopi di mana informasi digital dikodekan dalam satu dan nol dari kode binar mungkin disalin. Kedua, berjajaringan komputer pada dasarnya mengotomatiskan proses penyalinan ini dalam transfer dari informasi. Bahasa transfer dari paket mengamburkan fakta bahwa artifak digital tidak dipindahkan dari komputer ke komputer sehingga sebanyak berkumpul di tempat. Kemudahan dilakukan komputer untuk menyalin informasi bukanlah efek samping tetapi komponen penting dari kekuatan komputer jaringan seperti kata pepatah fitur bukan book tapi ada lebih banyak cerita tentang konflik kekayaan intelektual daripada kemampuan yang melekat pada teknologi digital. Teknologi kemampuan kalau diwujudkan dalam praktik manusia yang terorganisir dengan cara tertentu dan dalam konteks tertentu tanpa menyertakan organisasi praktik manusia yang bermakna singkatnya budaya kisah hak cipta dan pembajakan tidak memiliki protagonisnya organisasi ini pertama kali berakar pada awal pemerograman perangkat lunak itulah hasil presentasi dari saya sekian dan terima kasih